dia berusaha untuk mengendalikan saya mas Yedi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman setia permisal aslos di rumah alhamdulillah saya santau masih bisa menghibur anda semua dan tentunya saya disini itu masih ditemani dengan kameramen saya mas Yedi bagaimana kabarnya mas Yedi selalu sehat mas santau alhamdulillahirrohmanirrohim mas santau sendiri gimana alhamdulillah sehat juga mas Yedi jadi begini teman-teman kedatangan saya kesini itu konon katanya di daerah sini itu sangat angker makanya saya datang kesini karena saya penasaran ingin melakukan penelusuran apakah benar disini itu sangat angker sangat apa sering ada warga yang digangguin disini maka dari itu saya penasaran makanya saya langsung datang kesini buat melakukan penelusuran semoga saja apa yang kita cari apa yang kita selidiki cepat ketemu dan bisa menguak hal apa yang terjadi di daerah sini mas Yedi iya mas santau oke mas Yedi sebelum apa mas Yedi tanpa kita buang-buang waktu yang lama lebih baik kita langsung saja berangkat penelusuran dan sebelum kita melakukan penelusuran jangan lupa baca doa supaya kita terhindar dari segala marah bahaya mas Yedi siap mas Yedi oke mas Yedi mas Yedi siap mas Yedi siap astaghfirullahaladzim tenang mas Yedi yuraukan saja mas Yedi astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim mas mas hati-hati mas sini mas itu di belakangnya mas astaghfirullahaladzim 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 mohon maaf kedatangan kami kesini itu bukan bermaksud untuk mengganggu kalian semua tapi kedatangan saya kesini itu karena ingin menguak apa yang terjadi di daerah sini astaghfirullahaladzim mas Yedi sebenarnya itu mas Yedi di bawah itu banyak makhluk-makhluk yang melihat ke kita semua mas Yedi karena kedatangan kita kali ya mas benar mas Yedi dan raut mukanya itu mas Yedi itu terlihat sangat marah astaghfirullahaladzim apa dari mana itu mas ya mas Yedi padahal disini gak ada astaghfirullahaladzim padahal disini gak ada bohon kelapa mas Yedi ini juga gak ada siapa-siapa lagi ya mas Yedi berdoa dahulu mas Yedi berdoa dahulu buat Allah melindungi kita mas Yedi apa yang akan itu bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ayo mas Yedi kita langsung aja mas Yedi jalan ke depan mas Yedi karena yang saya rasakan mas Yedi teman-teman di area sana itu aura negatif itu sangat kuat sekali maka dari itu saya penasaran ingin melakukan penelusuran ke sana semoga aja apa yang kita astaghfirullahaladzim 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 hadir astaghfirullahaladzim 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 mas lihat gak mas ada sosok bapak-bapak dia sangat marah sekali mas dimana mas Yedi itu mas Yedi kelihatan gak mas Yedi saya gak lihat mas Yedi Assalamualaikum astaghfirullahaladzim 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 di bawang saya apa mas astaghfirullahaladzim mas kita sudah apa mas Yedi dikebung mas Yedi astaghfirullahaladzim dikebung mas terus ini gimana kita mas udah mas Yedi Mas Yedi tenang tetep baca sholawat baca doa mas Yedi siap mas Yedi saya tertuju tertuju dengan bapak-bapak ini astaghfirullahaladzim apa lagi mas astaghfirullahaladzim 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 benar ini mas Yedi saya mencoba untuk mengumageri nilai sini mas Yedi biar makhluk-makhluk yang ada di luar gak berusaha untuk mengganggu kita astaghfirullahaladzim 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 mas mas biar tiba-tiba menyerang mas assalamualaikum mohon maaf kedatangan saya ke sini itu bukan maksud untuk mengganggu anda semua di sini hati-hati mas tapi kami hanya ingin menguak apa yang sebenarnya terjadi di wilayah sini apa astaghfirullahaladzim mas Yedi kita gak boleh masuk ke daerah sini mas Yedi gak boleh mas ya kata bapak-bapak ini kita harus pulang mas Yedi astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim 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 bentar dulu mas Yedi Allah berani-beraninya kau mengganggu saya gak ada niatan buat macam-macam di daerah sini bentar dulu mas Yedi saya soalnya masih penasaran di sini mas Yedi ini sosok ini mas Yedi dia hitam tinggi besar dia yang dari tadi itu mengganggu kita mas Yedi mas astaghfirullahaladzim itu yang di sebelah sana tadi apa mas? terbang mas itu sosok yang tadi mas Yedi iya mas Yedi benar-benar mas Yedi dia selalu mengganggu mas Yedi astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim saya terpaksa mas Yedi memusnahkan dia dulu biar saya bisa fokus bertanya-tanya dengan bapak-bapak ini mas Yedi bismillahirrahmanirrahim Allah 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 apa mas Yedi Sudah, tidak ada lagi Mas Yedi Ya Pak Apa maksud Bapak Astaghfirullahaladzim Apa itu di sana Mas Yedi Tenang Ya Pak, apa maksud Bapak Tiba-tiba menyerang saya Apa Saya dilarang masuk ke sini Maaf Saya akan tetap Melusuri lokasi ini Karena Disini itu sering terjadi Gangguan-gangguan dari Bangsa Bapak Bangsa kalian semua Mas Yedi Kita berusaha untuk Apa namanya Memujudkan Bapak-Bapak ini Mas Yedi siap Oke Mas Yedi Mas Yedi tetap baca doa Baca solawat Bismillahirrahmanirrahim Allah Astaghfirullahaladzim Allah 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 Astaghfirullahaladzim Mas Yedi Lari Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Tetap baca doa Mas Yedi Oke teman-teman Kita menemukan Salah satu sosok Yaitu guntingan anak merah Astaghfirullahaladzim Dia sangat menyeramkan sekali Mas Yedi Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Kenapa kamu tiba-tiba menyerang saya Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Kebapa Mas Yedi Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Sangat kuat sekali Mas Yedi Jangan serang teman saya Adapi saya jika kamu berani Saya nggak akan menyerah Saya nggak akan takut sama sosok kayak kamu Allah BuAkbar Dia kesakitan Mas Yedi Oke Mas Yedi Supaya tidak membahayakan kita Mas Yedi Lebih baik Saya kunci dulu Dan saya akan Tanya-tanya Jangan serang teman saya Hadapi saya Mas Yedi Ini terpaksa Harus saya kunci dahulu Mas Yedi Biar dia Tidak bisa menyerang kita Mas Yedi Ya Mas Baik Mas Yedi Allah Who I've got Kuat sekali Mas Yedi Tenaganya Mas Yedi Astagfirullah Astagfirullah Lihat Mas Yedi Astagfirullah Astagfirullah Mas Yedi Ini sosok Wujudnya itu Kunil anak merah Mas Yedi Tapi Kepalanya itu loh Mas Yedi Lihat deh Mas Yedi Bismillah Itu Mas Yedi Astagfirullah Lihat sendiri kan Mas Yedi Astagfirullah 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 Dia berkepala babi Mas Yedi Astagfirullah Astagfirullah Itu di belakang Mas Yedi Ada yang cahilin Mas Yedi Tapi aman sekarang Aman Mas Yedi Sebenarnya apa yang terjadi Dengan wilayah ini Sehingga Banyak sekali warga yang diganggu disini Bahkan dia sampai gak berani Memasuki jalan perkebunan disini Apa Wilayahmu Bukan Disana itu Banyak perkebunan warga Disini itu milik semua Bukan hanya milik kamu Dan saya mau tanya satu lagi Siapa bapak-bapak yang tadi Nyerang disana Apa Kamu Mas Yedi Ternyata bapak-bapak yang disana itu Kan Tadi Terbang Lari kesini Ternyata dia Merubah wujudnya Menjadi kayak gini Mas Yedi Astagfirullah Memang Memang benar-benar Kami itu tidak bisa dipercaya ya Astagfirullah JIN itu Itu memang sangat tidak bisa dipercaya Mas Yedi Dia bisa merubahkan wujudnya itu Seperti apa aja Mas Yedi Semisal Mas Yedi Takut sama pocong Ataupun kuntilanak Dia bisa merubah wujudnya itu menjadi Sosok kayak gitu Mas Yedi Sekarang saya mohon Kamu pergi dari sini Atau saya musnahkan Apa Kamu gak mau pergi dari sini Tidak bisa Kamu harus pergi dari sini Ya Disini memang itu wilayah kamu Tapi disini juga Banyak wilayah warga Yang berkebun disini Jadi Kalau kamu memang benar masih disini Mau disini Kamu harus bisa berdampingan hidup dengan warga Apa Gak mau Dia tetap gak mau Mas Yedi Lebih baik Kita musnahkan aja dia apa Mas Yedi Tidak bisa Tapi emang wujudnya Seperti ini Mas Yedi Iya Mas Yedi Dia itu sosok jin Mas Yedi Jadi Dia bisa merubah wujudnya itu Apapun yang dia mau Mas Yedi Ini wujud aslinya Mas Bukan Mas Yedi Dia masih bisa berubah apa lagi Mas Yedi Apa saja Iya Mas Yedi Jadi Untuk teman-teman yang ada di rumah Perkuatlah iman kalian Dan Jangan takut sama Jin kayak gini Mas Yedi Teman-teman Iya Dia bisa merubah wujudnya apa saja Jika kalian takut Dia akan lebih senang Jika kalian merasa takut Dia akan sering Selalu menggoda 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 Mengusik Dan bisa Apa namanya Mengecilkan mental kalian Jadi Saya mohon Buat teman-teman Termasuk buat Mas Yedi Kameraman saya Perkuatlah iman kalian Jangan takut sama Jin kayak gini Karena Dia itu Derajatnya itu Lebih rendah dari kita Mas Yedi Apa Kamu tidak suka Saya bilang kayak gitu Tidak bisa Maaf Mas Yedi Ini lebih baik Saya hancurkan dulu Saya musnahkan Karena dia itu Selalu menolak Untuk pergi dari sini Ataupun Buat berdampingan dengan warga disini Bismillahirrahmanirrahim Kenapa Mas Yedi Astagfirullah Astagfirullah Mas Yedi Astagfirullah Bismillahirrahim Ini seperti keris Mas Yedi Baik Mas Yedi Mas Yedi Mas Yedi Kenapa Mas Mas Yedi Itu Kenapa Mas Kekuatannya Besar banget Mas Yedi Besar Mas Yedi Ya Mas Yedi Teman-teman Saya berusaha untuk mencabut dia Apa Keris ini Tiba-tiba saya terpental Astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Allah Allah Lohan lukat Om 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 Mas 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 Enggak apa Mas Yedi Dia Dia berusaha untuk mengendalikan saya Mas Yedi Mas 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 kekuatannya besar banget Mas Yedi tapi ini lebih baik kita larung saja Mas Yedi kita buang karena ini sangat berbahaya Mas Yedi bentar dulu Mas Yedi jadi begini teman-teman keris ini itu pernah memakan korban salah satu warga disini itu pernah terkena korban dari keris ini karena dia tidak sengaja mengambil keris ini dan dia ambil bawa pulang selang tiga hari dia jatuh sakit terus dia meninggal Mas Yedi jadi ini sangat tidak baik Mas Yedi jika kita bawa pulang kita rawat ini sangat merugikan diri kita lebih baik nanti setelah pulang dari sini kita langsung larung saja keris ini Mas Yedi oke teman-teman sekian penelusuran dari saya Santok mohon maaf jika banyak salah tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullahaladzim bukan Mas Yedi berarti di tempat ini emang dengan angker ya Mas Yedi iya Mas Yedi Astagfirullahaladzim Mas Yedi kita lari saja Mas Yedi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim tenaga saya sudah habis Mas Yedi Astagfirullahaladzim 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 Astagfirullahaladzim